Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa agar kita diberikan pemahaman dan juga ilmu yang kita dapat nanti yaitu berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan share. Bagaimana? Sudah terlihat? Halo? Sudah, sudah. Terima kasih. Jadi ini adalah, biasanya kan saya pakai PowerPoint, tapi kali ini saya pakai buku, saya download dari Universitas Pendidikan Indonesia. Buku pelajaran IPA, SMP kelas 9. Kita akan kemarin sudah belajar tentang materi-materinya ya, dan sekarang kita akan belajar di latihan soalnya. Mungkin Taufik bisa bantu saya untuk baca nomor 1. Silahkan Taufik, jangan sambil dijawab. Sisir yang digosokkan ke rambut kering akan bermuatan listrik negatif. Hal itu disebabkan karena sejumlah... Gimana? Kira-kira apa jawabannya? Elektron pindah dari rambut ke sisir ya? Ke yang C. Ya, ya, sebentar, sebentar. Betul. Ya, dari sisir ke rambut, dari rambut ke sisir. Ya, terima kasih Taufik. Kita akan telah satu-satu. Ya, sudah bisa. Sisir yang digosokkan ke rambut kering akan bermuatan listrik negatif. Hal itu disebabkan karena sejumlah. Misalnya kalau kita pilih yang A, elektron pindah ke sisir rambut. Elektron pindah dari sisir ke rambut. Halo, Ilham. Halo, Kak. Mungkin kalau sedang tidak membaca itu ya, bisa di-mute. Gimana? Oke? Oke, terima kasih Ilham. Sisir yang digosokkan ke rambut kering akan bermuatan negatif. Bermuatan listrik negatif. Hal itu disebabkan karena pertama-tama sebelum kita milih ABCD, kita langsung lihat dulu. Ketika suatu benda bermuatan negatif, berarti dia elektronnya banyak. Kalau elektron pindah dari sisir ke rambut, berarti sisirnya dia positif. Yang ini dia positif. Saya ubah warnanya. Ubah warna gimana ya? Format aja ini. Formatnya merah, biar mudah terlihat. Nanti dia jadinya positif. Yang sisir. Kalau rambutnya jadi lebih negatif. Bentar, saya gunakan mouse dulu. Oke. Oke. Berarti yang A, dia kurang tepat. Nah, ini lebih enak. Kalau yang B, proton berpindah. Wah, salah ini karena proton tidak bisa berpindah. Elektron berpindah? Ya, bisa. Dari rambut ke sisir. Kalau elektron berpindah dari rambut ke sisir, maka sisir dia akan kelebihan elektron. Dia akan ketambahan elektron. Maka kalau dia ketambahan elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Jadi jawabannya adalah C. Kalau yang D, proton pindah, ya dia tidak bisa. Karena yang bisa berpindah hanya muatan yang negatif. Berarti yang ini adalah C. Yang kedua, silakan di sini ada Ilham. Halo, Ilham. Halo, Kak. Ya, silakan dibaca yang nomor dua. Suatu benda dikatakan bermuatan listrik positif jika benda tersebut A, kekurangan elektron. Ya, betul sekali. Terima kasih, Ilham. Terima kasih sangat membantu. Ya, betul. Suatu benda dikatakan bermuatan listrik positif jika benda tersebut kekurangan elektron. Ya, sangat tempat sekali. Kelebihan proton, ya karena itu tadi, proton dia tidak bisa berpindah. Kalau kelebihan elektron, nanti dia bermuatan negatif. Kalau kekurangan proton, sama. Proton dia tidak bisa berpindah. Tidak, saya clear all drawings. Yang ketiga, silakan Zaki. Halo, Zaki. Silakan dibaca nomor tiga. Menurut teori atom, pernyataan yang benar adalah C, Kak, mungkin. Oke, terima kasih, Zaki. Elektron dan proton di inti atom, neutron berputar mengelilingi inti atom. Kita lihat langsung saja. Yang di. Nah. Jadi, ini, di titik ini, yang tengah ini, yang hitam itu, oh ini ada tulisannya. Nah ini, yang hitam itu neutron, yang ada tanda positifnya, dia P, positif proton, yang E, negatif adalah elektron. yang berada di inti, inti itu yang ada di tengah, itu adalah, berarti muatan apa? Berarti muatan apa, teman-teman? Ada, neutron, netron, dan juga, proton. Yang mengelilinginya ada, yang negatif ini, ada, elektron. Jadi, yang ada di tengah itu ada, neutron, dan juga, proton, yang mengelilinginya ada, elektron. Kita lihat opsinya, clear, kecuali. Nah, yang ketiga. yang A, proton dan neutron di inti atom, betul, elektron berputar mengelilingi inti atom, ya, benar. Yang kedua, neutron dan elektron di inti atom, yang salah ini, elektron, dia tidak di inti atom. Proton berputar mengelilingi atom, mengelilingi inti atom, dia tidak berputar mengelilingi, salah. yang C, elektron dan proton di inti atom, salah. Yang ada di inti atom adalah, neutron, salah. Netron berputar, salah. Yang ini, yang D, neutron di inti atom, proton dan elektron berputar, mengelilingi inti atom, salah. Proton, dia tidak berputar, mengelilingi inti atom. Selanjutnya, yang keempat, silahkan Taufik lagi, Bapak. Dari empat benda yang bermuatan berikut, benda yang memiliki potensial listrik paling besar adalah, yang D kayaknya, Kak. Ya, terima kasih, Taufik. Betul sekali, sangat tepat. Potensial tinggi, apabila muatan positifnya itu dia paling banyak. Ya, kan kalau secara kasat mata ya, yang D ini muatannya ada 6. Yang A, yang A ini negatif ini, berarti dia negatif, ada 9, negatif 9 muatannya. Ini positif 6, yang C adalah negatif 3, yang B adalah positif 3. Kalau antara B dan C, potensialnya lebih besar, kan? D kali, Kak. yang apa? D. Yang B? D. C? 6. D. Oh, maksud, ya, betul sekali, memang. Yang potensialnya paling besar, potensial listrik paling besar adalah yang D. Tapi kalau antara B dan C, lebih besar mana? B. Betul sekali, jadi B lebih besar potensialnya. terima kasih. Kita lanjut ke nomor yang 5. Di sini ada Lukman. Silakan, Lukman. Jika dua benda bermuatan seperti gambar, dihubungkan dengan konduktor, maka yang akan terjadi adalah terima kasih, Lukman. Tiga, bukannya. yang mudah. Pertama, kita lihat dulu, kan? Kita tahu bahwa elektron, itu dia mengalir dari potensial yang lebih tinggi, potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi, kita tentukan dulu. Antara A dan B, potensialnya lebih besar yang mana? A atau B? Yang B. Yang B? Potensialnya lebih besar yang B? Oh, yang A. Oh, iya. Terima kasih. Jadi, ala arah dari elektronnya itu adalah dari B ke A. Yang teman-teman perlu ketahui, arah elektron dan arah listrik itu berkebalikan. Kalau arah elektronnya dari B ke A, ini ala arah elektron, ini E, biasanya elektron disembuhkan seperti ini, maka arah listriknya adalah ke sini. C. Current, ya. Curus sudah. Current, arus listrik. Setelah kita tahu potensialnya A itu lebih besar, dari mana? Mungkin saya jebakan lagi. Main 3. Dan main ini berapa? 4 tambah 4 lah? 9. Ya, terima kasih. Berarti kan dia lebih besar yang A. Jadi, arah elektronnya dia dari E, bukan dari E, dari B ke A. Kita lihat satu-satu. Elektron mengalir dari A ke B. Oh, langsung salah ini. Arus listrik mengalir dari A ke B. Ingat, teman-teman, arus listrik dan elektron dia saling berkebalikan. Kalau arus listrik, kita bahas mengenai arus listrik, karena kemarin saya lupa bahas. Arus, ya arus, arus air, dia itu mengenalnya dari mana, teman-teman? Dari tempat yang apa, ke tempat yang apa? Mungkin kemana? Dari tempat rendah ke tempat tinggi. Eh, dari tinggi ke rendah. Ya, serang nanti ada air terjun yang kebalik ya. Ya, air dari, dari tempat yang tinggi, ke tempat yang rendah. Sama, teman-teman, ini misalnya sebuah, bukan air terjun, pokoknya, ya, bentuknya seperti ini lah. Ini air. Dia mengalir dari tempat yang tinggi, ke tempat yang rendah, dan pasti itu. Ya, kecuali kita berikan gaya atau alat, seperti pompa itu kan, kita memberikan usaha kepada air, biar dia bisa naik, bisa kita bisa ke pompa. Sama, arus listrik, itu dia mengalir dari potensial yang lebih tinggi, ke potensial yang lebih rendah. Kan sama-sama arus. Arus mengalir dari potensial yang lebih tinggi, ke potensial yang lebih rendah. Pada kasus ini, berarti arusnya itu dia mengalir dari A, yang memiliki potensial yang lebih tinggi, ke B yang memiliki potensial yang lebih rendah. Jadi, kita bisa lihat yang nomor dua, arus listrik mengalir dari A ke B. Apakah iya? Ya, dari gambar ini bisa kita simpulkan. Berarti iya. Yang ketiga, elektron mengalir dari B ke A. Ini arahnya berarti benar. Benar. Yang keempat, arus listrik mengalir dari B ke A. Apakah iya? Salah. Harusnya dari A ke B. Jadi, yang benar adalah dua dan tiga. Ya, terima kasih. Lu kemana dia yang baca ya? Iya. Baik. Sebentar. Saya screenshot dulu. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Yang soal nomor enam. Ini giliran saya. Masa saya tidak menjawab. Alat elektroskop dapat dipergunakan untuk satu, mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik. Yang kedua, memberikan muatan listrik pada suatu benda. Yang ketiga, mengetahui jenis muatan listrik suatu benda. Dan yang keempat, mengukur besar muatan listrik suatu benda. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Sekarang saya yang baca, teman-teman yang jawab. Yang A. A berarti satu dan tiga. Ada jawaban lain, misalnya? Ilham, kira-kira jawabannya apa, Ilham? Empat. Oke, ada jawaban yang lain? Baik ya, kita tim. Yang D mungkin. Gimana, Taufik? Ya, Taufik ini. Yang D kali. D. Wah, semuanya. Ya, pasti salah satu dari semuanya ada yang betul. Pertama, mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik. Kita langsung ke materinya saja dulu. Wih, sebentar. Pertama, dari pengertiannya. Elektroskop adalah suatu alat yang dipergunakan untuk menyelediki apakah suatu benda bermuatan listrik atau netral dan apa jenis muatan dari suatu benda. Jadi, kita punya dua dari pengertiannya. Apakah suatu benda bermuatan listrik dan jenis apa muatan yang dibawah suatu benda. Dan dari gambar ini, kita punya clue lagi. Walaupun butuh pengukuran lebih lanjut ya. Tapi kita punya skala, teman-teman. Kita bisa mengukur, bisa dikatakan mengukur. Tapi yang diukur dia bukanlah muatannya secara langsung. Di sini kan ada titik-titik ya. Titik-titik ini. Itu untuk mengukur simpangannya. Ya, mungkin kita bisa bandingkan antara benda satu dan benda dua. Yang muatannya mungkin sama, cuma besarnya berbeda. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu dia lebih besar daripada benda satu, muatannya lebih besar daripada benda dua, atau mungkin benda dua muatannya lebih besar daripada benda satu. Tapi untuk mengetahui, mengetahui besar muatannya, itu perlu pengukuran lebih lanjut. Itu namanya pengukuran tidak langsung, teman-teman. Perbedaannya apa, teman-teman? Kalau kita pakai penggaris, kita mengukur suatu panjang benda, kita langsung dapat nilainya kan. Misalnya yang selalu saya bawa adalah sebuah handphone. Saya mengukur handphone saya dengan penggaris, atau mistar, atau mungkin metran. Saya langsung dapat nilainya. Misalnya ternyata ponsel saya panjangnya adalah berapa? 12 cm misalnya. Kita langsung dapat. Tapi untuk yang seperti ini, kita perlu pengukuran secara tidak langsung. Kenapa kita perlu pengukuran secara tidak langsung? Karena nanti dari masanya ini berpengaruh, panjangnya ini dia nanti berpengaruh, dan itu nanti kita akumulasikan, dan juga nanti pakai hukum kolom, baru kita bisa menentukan besar muatannya. Jadi seperti itu. Jadi kita punya dua definisi, bukan dua definisi. elektroskop adalah alat yang digunakan untuk menyelidiki apakah suatu bermuatan atau tidak, dan juga jenis muatannya itu apa. Balik soal. Berarti jawaban yang tepat adalah satu, ya betul, mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Yang kedua, memberikan muatan listrik. Oh, itu bukan berarti. Tiga, mengetahui jenis muatan, ya benar. Yang empat, mengukur besar muatan listrik suatu benda. Kurang tepat. Yang empat kurang tepat. Bisa, cuma karena jawabannya. Misalnya kita pilih D. D, sayangnya nomor dua salah. Karena dua salah, berarti D juga salah. Yang C, ada satu, tiga, dua salah, berarti C juga salah. Yang keempat, dua salah. Yang dua salah. Yang A adalah yang paling keempat. Jadi seperti itu. Ada yang ingin tanyakan, teman-teman, sebelum kita menuju yang selanjutnya? Tidak. Oke, terima kasih, Lokman. Yang lain? Tidak. Baik, baik, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Sekarang kita lanjut. Soal yang selanjutnya. Silahkan habis. Tadi siapa? Sapi yang nomor enam. Oh, saya yang nomor enam. Mungkin silahkan, Taufik. Nomor tujuh. Kita memiliki tiga benda bermuatan listrik dengan sifat benda P ditariki dan benda R menarik P. Maka kemungkinan jenis muatan masing-masing benda adalah P ditariki. Berarti P negatif. Ki positif. P negatif. Ki positif. Ini tadi. Iya. R negatif juga. Eh. R positif. R positif. Yang satu dan tiga ya? Eh. Iya, satu dan tiga, Kak. Kayaknya. Satu dan tiga. Baik, baik, baik. Terima kasih, Taufik. Jadi, kita gambar saja. Ini misalnya di mana yang gambarnya? Di sini misalnya. Ini adalah P. ada Ki. Wih, Ki-nya gede banget. Besar sekali. Ki. Oke ya. Dan ini adalah R. P ditarik P ya. P ditarik Ki. Ditarik Ki. Jadi, gaya-nya gimana ya? Biar. Gaya-nya bentuknya gini sih nanti. Bukan, bukan, bukan. P ditarik Ki. Misalnya, saya ambilkan, berarti P dan Ki itu pasti beda. Plus, ini min. Negatif ya. R menarik P. Berarti, P dan R adalah berbeda. Pertama, P negatif P positif. P positif, R negatif, Ki negatif, R positif. Ini yang dua langsung salah ya. Karena, Ki dan R pasti sama, mau tanya. Ki dan R, pasti sama. Dan, dengan P, beda. Pokoknya ini. Misalnya ya, P negatif, Ki positif, R positif. Bisa. Misalnya, ini saya buat negatif, ini buat positif. Kan, dia tetap menarik. P tetap ditarik Ki. Dan juga, ini juga saya buat negatif kalau gitu ya. Nanti, P juga tetap ditarik R. Berarti, B, yang satu, dia tetap betul. Karena masih menunggu ini. Rumusan kita, yang telah kita dapat dari, penjabaran ini. bahwa, nanti, tanda dari muatan Ki, dan muatan R adalah sama, dan tanda dengan muatan P adalah berbeda. Oke, lanjut. Yang ketiga, P positif, Ki negatif, R negatif. Ya, dia betul. Ki sama dengan R, dan tidak sama dengan P. Yang ini dia, salah. berarti adalah satu dan tiga. Gimana, teman-teman? Masih bingung? Tidak. Oke, terima kasih Lokman. Kita lanjut pada soal yang berikutnya. Silakan Ilham, nomor delapan. Halo Ilham. Halo Kak. Saya boleh minta tolong untuk nomor delapan dibaca. Jika muatan masing-masing benda diperbesar dua kali, dan diperbesar setengahnya, maka besar gaya listrik akan menjadi tetap seperti semula. Baik, terima kasih Ilham. Sudah membantu membaca. Jika suatu muatan, jika muatan masing-masing benda diperbesar dua kali, dan jaraknya diperkecil setengahnya, maka besar gaya listriknya akan menjadi berapa? Jadi, dua bendanya masanya diperbesar dua kali, dan jaraknya diperkecil setengahnya. Oke, kita ingat itu. Oh, jadi ini, perumusannya adalah ini teman-teman. Bisa bentar. Ya, ini. Gayanya sama dengan K, Ki 1 dikali Ki 2, dibagi R kuadrat. Ini hitung-hitungan, jadi saya perlu whiteboard. Bikin lebih tepat. Sudah kelihatan? Whiteboard-nya. Halo? Apa sudah terlihat? Belum. Whiteboard Zoom namanya. Putih-putih gitu? Layarnya putih? Iya, Kak. Sudah terlihat? Sudah. Oh, iya. Terima kasih. Mana tadi? Berarti, sebentar. Jadi, rumusnya adalah seperti ini, teman-teman. F, dia sama dengan K, Ki 1, Ki 2, dibagi Ace, agak miring. R kuadrat. Setelah itu, Ki 1 dan Ki 2-nya, Ki 1 dikalikan 2 kali semua. Soalnya kan masanya di, 2 kali lipatkan ya tadi katanya. Dan Ki 2 juga seperti itu. Ini sama dengan, Ki 2 sama dengan, 2, Ki 2. Saya bernama aksen, biar beda. Ace. Oh, yang ini, yang aksen itu yang ini. Aksen, aksen. R aksen, R aksen itu, R setelah dirubah ya. Ki 2 aksen, berarti Ki setelah dirubah. Ki 2 setelah dirubah. Ki 1 aksen, Ki 1 setelah dirubah. Jadi, setengah kali semua lah katanya tadi. R. Maka kita rubah, kita masukkan, F aksen, setelah berubah, kalinya tetap, Ki 1-nya, Ki 1 aksen, jadi 2 Ki 1. Dikali, Ki 2 aksennya, jadi 2 Ki 2. R. R-nya, R aksen, jadi setengah. Jadi, ini, hati-hati di sini teman-teman. Jadi, nuisinya seperti ini. Dalam kurung. 2 digali 2, 4, bisa kita keluarkan seperti ini. 4, terus K, Ki 1, Ki 2, setengah kuadrat, setengah dikuadratkan, kita punya 1 per 4. R kuadrat. 4 dibagi 1 per 4, 4 dibagi 1 per 4. Berarti, 4 dibagi, titik 2, 1 per 4. kan, dia sama dengan 16 ya. F aksen, sama dengan 16, terus yang di sini, ini kan bentuknya seperti ini. Persis kan? Maka, bisa kita tulis, dia jadi F aksen. Jadi, gayanya sekarang, eh, bukan F aksen, F saja. F aksen sama dengan 16 F. Jadi, gaya sekarang, sama dengan 16 kali gaya semula. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Terima kasih, Lham, sudah bantu membacakan. Sekarang, silakan, Zaki, nomor 9. jika sebuah penangkal petir terlihat di sambar kilat oleh awan yang bertegangan lebih tinggi, maka pada kejadian itu telah terjadi loncatan. apa, Zaki, kira-kira? Mungkin D, Kak. D, ya, tepat sekali. Ya, sangat tepat. saya annotate draw. Misalnya, ini sebuah awan. dia bertegangan tinggi. Sedangkan Bumi, wah, perbandingannya jauh ya, tapi tidak apa-apa. Bumi itu netral, teman-teman. Dia plus dan min, dia itu banyak sekali. Plus dan min-nya. Netral, sebanyak apapun elektron yang diberikan, Bumi tetap netral. Bumi tidak akan negatif dan Bumi tidak akan positif. Tadi sudah kita bahas bahwa listrik mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Jadi, listriknya arahnya ke bawah. Maka, elektronnya pasti arahnya ke sebaliknya, arahnya ke berarti dari Bumi ke awan. ini listrik itu arus. Arus itu simbolnya I. Berarti tinggal kita jelajahi satu-satu. Proton dari awan ke bumi. Salah. Proton dia tidak bisa berpindah. Elektron dari awan ke bumi. Salah. Dari bumi ke awan harusnya. yang C. Proton dari bumi ke awan. Lagi-lagi, proton dia bisa berpindah. Yang D. Elektron dari bumi ke awan melalui penangkal petir. Betul. Terima kasih, Zaki. Dan juga jawabannya tepat. Nomor drawings. Kita lanjut ke yang nomor 10. Silakan, Taufik. 10. 4 buah benda yang bermuatan memiliki sifat P menariki, R menariki, dan S menolak R. Jika diketahui S bermuatan negatif, maka R positif, R positif, R positif. Baik, terima kasih, Taufik. Mungkin agak susah ya. Kalau saya mikir gitu juga agak susah sih. Maksudnya langsung itu. Kalau saya jadi teman-teman, saya juga gambar sih. Agak sulit saya kalau mikir secara langsung seperti itu. Terima kasih, Taufik. Sudah membacakan dan sudah usah menjawab. Kita kerjakan sama-sama. S adalah negatif. Oke, S negatif. S menolak R. Dia menolak di sini. Berarti dia sama-sama negatif. R menariki, berarti dia tarik-menarik. Berarti dia beda. Positif. Dan P dan K dia tarik-menarik, berarti dia negatif. Berarti kita lihat satu-satu P negatif, yang A, P negatif, Ki positif, R positif. Yang salah yang ini. P negatif, Ki negatif. Oh, ini salah. Harusnya positif. C, P positif, salah. Harusnya negatif. Yang D, P negatif, betul. Ki positif, betul. R negatif, betul. Yang D. Ya. Sudah, yang pilihan janda setelah sekarang kita menerjakan yang urayan, teman-teman. Berarti kita kembali lagi ke Taufik. Eh, bukan Taufik. Taufik. Eh, Lukman sudah tadi. Lukman. Belum. Oh, iya. Harusnya Lukman tadi saya keliru lihat ini. Beserta. Ya, silakan Lukman. Nomor satu yang Urayan. Mengapa kaca di Gosok sutra bermuatan positif sedangkan Ebonit di Gosok gol berbuatan negatif? Jelaskan. Ya, Taufik. Eh, Pak Taufik. Lukman, gimana? Karena 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 Ya, silakan. Sambil saya lihat itunya langsung. Ya, terima kasih Lukman sudah bantu membaca. Tadi soalnya itu kaca dengan sutra ebonit dengan gol. Ebonit itu plastik, teman-teman, sederhananya. Bisa teman-teman baca yang bagian ini. Pada saat batang plastik atau ebonit digosok kain gol, maka terjadi perpindahan elektron dari kain gol ke batang plastik. Ketika batang plastik itu dia ketambahan elektron, maka dia akan bersifat negatif, bermuatan negatif. Maka batang plastik akan kelebihan elektron, sehingga dia disebut bermuatan listrik negatif. Sebaliknya, yang ini. Sebaliknya, pada saat batang kaca digosok kain sutra, terjadi perpindahan elektron dari batang kaca ke kain sutra. maka batang kaca akan kekurangan elektron, sehingga disebut bermuatan listrik positif. Ya, itu jawabannya. Terima kasih Lukman sudah menjawab, karena tadi Taufik sudah menjawab, sekarang Ilham. Halo Ilham. Halo Kak. Silahkan dibaca dan dijawab yang dua. apa yang menyebabkan sesuatu benda memiliki potensial listrik oleh lebih besar atau lebih besar dari benda lainnya. Bagaimana, Ilham? Silahkan. Halo Ilham. Halo Pak. Kira-kira jawabannya apa berarti? Alasannya apa? Halo. Oke, baik Ilham. Terima kasih sudah ini ada cat. Sama-sama listrik. Apa yang menyebabkan suatu benda memiliki potensial listrik lebih besar atau lebih kecil? Ya, sama-sama listrik betul. Lebih tepatnya sama-sama dia pertama pasti dia muatan listrik. Yang kedua alasan yang lebih tepat adalah kalau suatu muatan dia lebih positif dia akan memiliki potensial yang lebih besar. Misalnya positif 3 dan positif 1 kan lebih besar positif 3 maka potensialnya lebih besar positif 3. Misalnya positif 3 dengan negatif 3 kan lebih positif yang positif 3 maka lebih besar yang potensialnya lebih besar yang positif 3. misalnya negatif 3 dengan negatif 1 kan dia lebih besar yang negatif 1 maka potensial listriknya lebih besar yang negatif 1. Jadi seperti itu. Yang ketiga mungkin saya baca saja apakah yang dimasuk dengan median listrik? Kurang tahu. Saya lanjut kepada 4 saya keep dulu jawaban nomor 3 bagaimana cara kerja penangkal petir sederhana dan bisa kita scroll kembali juga jadi muatan awan yang bermuatan itu dia kalau kelebihannya sangat-sangat besar tegangannya sangat tinggi perbedaannya dengan ya bermuatan besar awan itu dia perlu menyalurkan muatan tersebut menyalurkan kemana? menyalurkan ke bumi caranya bagaimana? lewat petir petir itu adalah udara yang terbakar teman-teman jadi petir itu adalah lintasan yang dilalui oleh elektron untuk menangkal petir diperlukan ada yang namanya penangkal petir namanya sederhana saya ya menangkal petir namanya penangkal petir biasanya bentuknya runcing karena runcing itu paling mudah untuk dilalui elektron menerima dan menangkap elektron dan dipasang di tempat yang tinggi biasanya dipasang di tempat yang lebih tinggi daripada sekitarnya misalnya di gedung seperti di gambar di rumah di tower biasanya seperti itu pertama cara kerjanya adalah menangkal sebelum terjadi jadi awan yang kelebihan atau kekurangan muatan itu muatannya disalurkan atau diberi melalui penangkal petir itu jadi lewat situ jadi sebelum petirnya itu terjadi petirnya hilang yang kedua adalah ketika petirnya sudah terjadi yang disambar adalah penangkal petirnya itu juga jadi mencegah sebelum terjadi dan juga kalau sudah kejadian petirnya yang disambar itu seperti itu cara kerjanya ada yang ditanyakan coba ceritakan yang nomor 5 coba ceritakan salah satu peristiwa yang pernah dialami hubungan dengan adanya listrik statis ini pengalaman masing-masing Zaki gimana pengalamannya tentang listrik pernah kesambar listrik mungkin atau mungkin pernah mainan itu sisir silahkan Zaki coba diceritakan oke mungkin sedang ada kendala audio mungkin audio ya kalau Lukman bagaimana pernah benerin laptop mungkin terus kesetrum paling itu apa besok-besokin penggaris ke rambut kepala oke ya terima kasih baik teman-teman soalnya sudah selesai dan sekarang kita akan menjawab yang nomor tiga tapi akan lebih keren kalau kita pakai pakai ini bukan lebih keren lebih mudah dipahami sih dan saya suka karena ya saya sendiri pun saat mengakui bahwa simulasi ini sangat mudah dipahami loading loading di simulations kita tadi pilih physics tadi pilih fisika jadi teman-teman kan ini mata pelajarnya adalah IPA ini panggung tahun alam tapi yang listrik statis itu masuknya pada fisika teman-teman terus pada kolom subjek ada physics ada motions gerak suara kerja panas fisika kuantum dan kita pilih elektrisiti magnet dan sirkuit jadi listrik magnet dan juga rangkaian charge and field muatan dan juga medan singkat saja teman-teman sudah jam 5 misalnya saya punya sebuah muatan muatannya sebesar 1 nanokolom positif maka medannya itu bentuknya seperti ini teman-teman dia itu seperti panah medan positif dia itu arahnya keluar jadi dari muatannya itu dia arahnya keluar dan medan listrik adalah daerah yang masih dilungkupi atau masih terpengaruh dengan muatan listrik atau kuat medan listriknya misalnya misalnya saya pakai yang muatan negatif maka bentuknya seperti ini jadi bentuknya ke dalam mengarah ke muatan tersebut kalau saya ambil dua maka bentuknya seperti ini dia dari bentuk medannya itu dia dari positif ke negatif ya ini seperti itu ada yang ingin tanyakan teman-teman sudah ajak kak oke terima kasih terima kasih banyak yang lain apa ada yang ingin tanyakan baik itu saja terima kasih sudah bergabung pada diskusi sore hari ini semoga kita diberikan ingatan yang kuat kita diberikan pemahaman dan juga ilmu kita bermanfaat saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis bahanakallah wmdk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman selamat menikmati